Hai Seperti yang teman-teman dengarkan saat ini, ini adalah OBS saya yang masih bermasalah Test 1, 2, 3, dicoba test 1, 2 Kira-kira gimana teman-teman suaranya dari yang pertama dengan yang kedua ini apakah ada perbedaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, saat ini saya merekam video ini dengan menggunakan OBS versi 24.0.3 Dimana di OBS versi ini sudah ada beberapa fungsi penambahan dari OBS versi-versi sebelumnya Tetapi ada satu masalah yang saya hadapi di sini adalah kualitas audionya Kualitas audio di OBS terbaru ini ada degradasi dari kualitas aslinya Dimana saya menggunakan Soundcard Behringer, kemudian saya menggunakan Mac Behringer juga Ini kalau saya rekam di Digital Audio Workstation, itu suaranya bagus, smooth Sedangkan ketika saya rekam di OBS, seperti ada suara clipping Seperti yang teman-teman dengarkan saat ini, ini adalah OBS saya yang masih bermasalah Ada penurunan atau degradasi kualitas audio dari yang seharusnya Jadi seperti terdengar ada suara pecah gitu ya Dan ini memang tipis sekali, jadi seolah-olah bit rate-nya itu turun drastis Yang seharusnya dia itu 320 kbps, dia seperti turun menjadi 64 kbps Seperti terkompres, sehingga suaranya seperti ini Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman cek OBS teman-teman Pasti memiliki masalah serupa Kenapa? Karena ini adalah masalah seluruh pengguna OBS memiliki masalah ini Teman-teman bisa mengecek posisi log di OBS Pasti teman-teman akan menjumpai masalah yang sama yaitu ini dia Ini dia masalahnya, karena Core Audio Encoder Ini tidak terinstall di komputer kita atau tidak dapat di loading Core Audio Encoder ini adalah kepunyaan dari Apple, dari iTunes Jadi kalau teman-teman tidak menginstall iTunes, Core Audio AAC Encoder ini tidak ada Sehingga suara audio yang dihasilkan oleh OBS ini menjadi terdegradasi Solusi untuk mengatasinya adalah teman-teman menginstall Core Audio AAC Encoder ini di komputer teman-teman Nah caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menginstall iTunes Di bawah Apple Application Software yang teman-teman bisa download dan install Langsung saja teman-teman download di kolom deskripsi di bawah Kemudian kita ikuti langkah berikut ini Sebelum masuk ke caranya Kalau teman-teman ingin mengecek apakah OBS teman-teman memiliki masalah Core Audio Encoder not install ini atau tidak Teman-teman bisa mencarinya, lokasinya ada di Kita buka Windows Explorer Kemudian kita buka Drive C Kemudian kita masuk ke Users Kemudian teman-teman pilih User yang digunakan Di sini saya, Usernya adalah Lenovo Kemudian scroll Cari app data App data, ini app data Kemudian pilih Roaming Cari OBS Studio Di dalam Roaming ini OBS Studio atau OBS Ini dia OBS Studio Terus pilih Logs Kemudian cari log yang terbaru Ini saya di tanggal 2 Februari 2020 jam 3.30 Ini dia 2 Februari jam 3.00 Ini kita buka Logs nya Ini dia Core Audio Encoder not install on the system Berarti teman-teman belum menginstall Core Audio Encoder AAC dari Apple Dan kebetulan yang punya ini adalah Apple dan belum tersedia di OBS Karena ini adalah software nya Apple dan OBS tidak menyediakannya Jadi teman-teman harus menginstall nya sendiri dan ini berlaku untuk semua pengguna OBS Kita tutup, nanti kita buka lagi untuk mengeceknya sudah berhasil atau belum Sekarang kita download file yang ada di deskripsi, kolom deskripsi di bawah Teman-teman download, nanti teman-teman akan dapatkan file zip ini Core Audio AAC from iTunes Ini sudah saya ekstrak dari iTunes dan ini bersih tidak ada virus Kemudian teman-teman buka, nanti di dalamnya ada 2 buah file Apple Application Support ini untuk teman-teman yang menggunakan sistem 32 bit Kalau teman-teman menggunakan sistem 64 bit, teman-teman gunakan yang ini Untuk mengetahui teman-teman itu di 32 atau 64 Teman-teman klik disk PC, klik kanan, properties Di sini komputer saya 64 bit Jadi kalau teman-teman ini tulisannya 32 atau 86, itu adalah 32 bit Ini kita tutup, berarti kita gunakan yang 64 Tinggal teman-teman install, klik 2 kali Kita sudah siap untuk install, klik next atau berikutnya Klik install dan tunggu sampai selesai Instalasinya sudah selesai, kita klik selesai Nah sekarang kita cek kembali OBS kita Dengan men-stop dan men-startnya kembali Kita masuk ke OBS, kemudian kita stop Setelah application support terinstall, kita buka kembali log file Ini log file yang lama Kemudian setelah OBS kita buka, ini log file yang baru Di jam 3.38 ya Jam 3.38 Kita buka Kemudian kita cari core audio Nah sekarang core audio encodernya Sudah Masuk ke dalam OBS Saat ini teman-teman mendengarkan suara saya sudah menggunakan core audio Dari iTunes Dari iTunes Yang seharusnya Kualitas audionya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya Saat ini saya sudah menggunakan core audio encoder yang terbaru dari iTunes Dimana OBS belum ada Kira-kira gimana teman-teman suaranya Dari yang pertama dengan yang kedua ini apakah ada perbedaan Menurut saya sih ada sedikit perbedaan Yang tadinya suaranya itu dari kualitas yang seharusnya menjadi pecah Saat ini kualitasnya Meningkat dari yang sebelumnya Tidak terlalu pecah Jadi seperti ini adalah Perubahan dari Yang tanpa menggunakan core audio encoder dari iTunes Kemudian saat ini saya sudah menggunakan core audio encoder dari iTunes Kira-kira suaranya seperti ini Jadi kalau teman-teman memiliki masalah serupa dengan saya Penurunan kualitas atau degradasi suara Ketika teman-teman menggunakan OBS Khususnya OBS versi terbaru Ini saya baru saja download di tahun 2020 Kalau teman-teman memiliki hal serupa Teman-teman bisa gunakan tips ini Jadi kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan Jangan sungkan-sungkan untuk ketikan di kolom komentar di bawah Nanti akan kita bahas bareng-bareng di sini Dan buat teman-teman yang suka dengan tutorial ini Mohon kasih tombol jempolnya Kalau tidak suka Boleh klik tombol dislike dua kali Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Apabila dia masih menyala merah Padamkan Kita akan jumpa lagi di tutorial berikutnya Terima kasih Sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax